Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk Valentina nah Valentina itu baru aja dirilis yang sebenernya itu hero itu udah bisa dirilis kemarin ya cuman karena ada masalah di patch 1.6.34 ini di iOS itu gak bisa update jadi intinya update-nya itu ada yang terganggu lah nah jadi disini akhirnya rilisnya itu ditunda hari ini nah waktu perilisannya pun disini aku udah nyobain beberapa kali cara main dari Valentina ini ya dan nyobain build-build yang menurut aku tuh cocok aja sama hero ini jadi disini alasan kenapa kok aku gak langsung upload cara setting emblem Valentina karena jujur disini aku awalnya agak sedikit bingung ya nentuin mana yang lebih sakit karena memang hero ini tuh sepertinya ya udah sakit apalagi ultimate-nya tuh kan kita bisa ngambil ultimate dari hero musuh ya jadi kayak ngejiplak hero ultimate dari musuh nah jadi nih salah satu alasan kenapa hero ini kok bisa booming banget ya karena hero ini tuh punya kemampuan unik di ultimate-nya nah jadi langsung aja kita disini aku langsung kasih aja susunan emblem untuk kalian tuh yang suka main midliner tapi kalian juga roaming-roaming gitu jadi gak bisa diem di satu lane doang kalian bisa pakai susunan emblemnya tuh 3 movement speed dan 3 magic penetration nah untuk kalian emblem disini sih menurut aku magic warship, impure rage atau mystery shop tuh semuanya cocok-cocok aja sih dan buat kalian yang tanya bang enakan mana nih bang nah kalau dari aku sendiri ya aku lebih suka pakai magic warship karena memang disini tuh kan lebih kerasa aja gitu kalau misalnya kalian tuh habis ngasih damage terus dapet tambahan efek kebakar nah disini buat kalian yang pengen pakai impure rage itu juga cocok juga intinya hero ini tuh ya namanya hero baru ya mau kalian apain kalau memang notable-nya tuh hero-nya bisa ngasih damage ya tetap sakit ibaratnya kayak brody sampai-sampai build-nya itu kan sampai ke arah defense pun juga sakit nah disini buat kalian yang tanya bang kalau misalnya aku mau movement speed-nya tuh cuma 2 dan kasih magic power-nya 1 bisa gak bang? ya bisa intinya kalau susunan emblem tuh lebih ke arah selera sih apalagi kalau hero-mage ya karena hero-mage tuh biasanya tuh lebih ke arah emang damage-nya tuh udah sakit dan biasanya tuh settingannya di arah cooldown atau movement speed-nya nah kalau kalian mau pakai settingan ke arah cooldown tuh juga gak apa-apa dan disini cooldown tuh juga aku yang pakai jadi disini untuk settingan valentina tuh aku pakai yang 2 movement speed dan 1 cooldown reduction nah buat kalian yang emblem make-nya itu masih rendah kalian bisa pakai emblem magical nih dengan susunannya tuh kalian bisa pakai 2 magic power dan 1 cooldown reduction atau kalian balik aja kalian pakai 1 magic power atau 2 cooldown reduction nah untuk talent emblem-nya disini kalian pakai aja yang paling kanan nah disini buat kalian yang tanya bang kalau misal aku pakai emblem make dan disitu aku tuh mau kasih cooldown reduction-nya itu 2 atau 3 itu menurut apa yang gimana bang? nah menurut aku sih kurang karena disini tuh kan valentina itu punya item yang selalu kayak wajib dipakai gitu biar ultimate-nya tuh bisa kalian pakai nah itu trading time jadi untuk settingan emblemnya tuh cooldown-nya menurut aku gak usah terlalu banyak ya karena disini kan kita bakalan beli item breathing time bahkan kalau kalian memang lebih pengen ke arah cooldown kalian tuh bisa beli sepatu cooldown atau buku jadi kenapa kok aku saranin kalau memang kalian pengen main cooldown-nya tuh lebih cepet ambil 1 cooldown aja gak perlu banyak-banyak dan settingan kayak gini juga aku pakai oke-oke aja nah untuk battle spell nih disini aku saranin sih sesuai kondisi aja kalau misalnya memang kalian tuh lebih ke arah mentingin durabilitas kalian bisa aja pakai flicker atau purify tapi kalau kalian pengen bisa ngasih kayak lebih damage atau kalian memang pandai aja dalam posisi ya kalian bisa aja pakai frame shoot nah setelah bahas spell disini kita bahas ke arah bullet-nya nih nah untuk bullet disini yang pertama kita nami aja bullet-nya tuh cooldown terus untuk bullet yang kedua disini kita nami aja burst terus untuk bullet yang ketiga nih early game nah jadi untuk bullet yang kerega disini tuh khusus buat kalian yang menurut aku sih lebih ke arah mainnya early game ya karena disini gak ada item buat late game ya contohnya kayak clock of destiny jadi disini aku mau jelasin dulu item yang pertama nih item cooldownnya disini kalian bisa pakai sepatunya tuh sepatu cooldown magic sauce atau kalau kalian pengen lebih sakit kalian bisa pakai aja sepatu penetration nah tapi ya kelemahannya disitu early game nya codon kalian lama sebelum buku kalian tuh jadi jadi setelah beli sepatu kalian beli ke arah buku nah setelah kalian beli buku baru kalian beli TOD atau black of destiny dan baru kombinasi sama lag in turn zone terus untuk item penetrationnya kalian beli aja divine grave dan terakhir kalian bisa beli balik kristal terus untuk bullet yang kedua nih yaitu bullet burst damage nya nah disini bullet burst damage nya itu kalian beli aja yang pertama tuh kalian jadiin dulu terserah nih kalian mau jadiin sepatu atau clock of destiny nah biasanya ya kalau para pemain mid lane kalau biasanya tuh hero nya ngandelin clock of destiny biasanya tuh clock of destiny tuh bakal dijadiin pertama dulu biar stack nya tuh cepet penuh gitu setelah itu biar bisa beli sepatu dan lag in turn zone nah resikonya kalau kalian beli clock of destiny dulu itu movement speed kalian tuh kan bakal lambat tuh jadi untuk urusan roaming disitu kalian bakal agak sedikit lambat nah disini setelah kalian beli lag in turn zone kalian beli item yang menurut aku tuh wajib yaitu fleeting time ya setelah itu kalian bisa beli divine grave dan jenis wand nah setelah itu kalian bisa beli aja immortality jadi untuk item terakhirnya yang kalian ganti jenis wand aja nah terus untuk fleeting time disini kenapa aku bilang wajib karena disitu waktu kalian bisa dapat assist atau kill cooldown reduction dari ultimate kalian itu bakal berkurang sebesar 30% nah terus untuk slot yang ketiga disini disitu kalian bisa pakai build ini waktu kalian tuh pengen main ke arah early game jadi kalau semisal di hero musuh itu banyak hero late game kalian bisa pakai susunan build ini dan kalian tuh lebih main ke arah rusuh ya jadi disini kalian usahain buat ambil early game nya jadi disini biar kalian tuh bisa main cepet gitu atau bisa menang cepet nah disini kalian beli sepatu untuk sepatu disini sih aku saranin ke sepatu mana setelah itu kalian bisa beli ke arah glowing wand yang bisa ngasih efek kebakar terus kalian bisa comboin sama ice queen wand yang bisa ngasih efek slow terus setelah itu kalian bisa beli defense drift dan yang penting juga disini kalian bisa beli fleeting time nah untuk urutan mana yang kalian beli itu gak harus urut kayak gini kalian bisa aja setelah beli kalian tuh beli glowing wand dan ice queen wand kalian bisa langsung ke arah fleeting time jadi intinya untuk susunan build itu gak harus seperti yang kalian lihat saat ini nah jadi untuk build disini aku rasa gitu dan disini aku udah coba dan ya lumayan sakit menurut aku sih sakit ya karena disitu juga kadang aku juga sesuaiin sama kondisi musuh kalau misal musuh itu aku harus beli item penetration magic ya aku tetap bakal beli item penetration magic juga jadi gak harus kayak yang kalian lihat nah karena disini tuh Valentina tuh hero yang juga bisa nge-blink jadi disini hero lock tuh pilihan hero yang bisa nge-counter Valentina ya contohnya kayak sabar nah terus disini kalian juga bisa nge-counter Valentina itu sama aja nah kenapa kok aku langsung kasih counternya karena disini hero baru itu kalian juga harus kayak udah mempertimbangin counternya ya karena disini hero baru biasanya itu cepat atau lambat bakalan meta atau bakalan lebih banyak digunain contohnya nih kayak Amon Amon barusan rilis aja usernya udah cukup banyak dan udah pada jago dan karena memang hero ini tuh juga makanya gak terlalu sulit jadi kenapa hero itu bakal laku ya karena kemampuannya unit dan bisa nge-blink nah hero counter selanjutnya disini tuh Hayabuza nah jadi disini buat kalian yang merasa video ini tuh berguna